Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperakirakan hujian berpotensi mengguyur mayoritas wilayah di Indonesia pada minggu 4 Februari. Melalui keterangan resmi di laman web BMKG di Jakarta, minggu diperakirakan hujian dengan intensitas ringan bakal mengguyur sejumlah wilayah seperti Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Yogyakarta, Palangkaraya, Mataram, Kendari, Ambon, dan Manukwari. Sementara hujan dengan intensitas sedang diperkirakan bakal turun di Semarang, Surabaya, dan Makassar dengan suhu udara berkisar antara 24-34 derajat Celcius. Kemudian hujan disertai petir diperkirakan bakal mengguyur Bandung, Panjarmasin, Kupang, dan Samarinda. Secara khusus BMKG mengatakan kepada warga Samarinda untuk berhati-hati karena hujan petir diperkirakan terjadi sepanjang hari. Selain itu, beberapa wilayah seperti Padang, Tanjung Pinang, Pontianak, Denpasar, Mamuju, dan Ternate diperkirakan berawan serta DKI Jakarta dengan awan yang lebih tebal. Sedangkan cuaca cerah berawan diperkirakan meliputi Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Gorontalo, Manado, dan Jayapura. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan siap-siaga terhadap cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024. Dikatakannya cuaca ekstrim ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan di Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Sedangkan untuk daerah dataran tinggi atau lawan longsor dan banjir yang meminta masyarakat meningkatkan kuas padaan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang. Tim Liputan Bali TV